Aksi kasar kelompok Depkolektor di Sleman, Yogyakarta memicu amarah kelompok pengembudi Ojek Online yang berujung pada perusahaan dan penganiayaan pada awal Maret lalu. Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta memediasi masa dari Ojek Online dan Depkolektor yang pada kamis sore kemarin terlibat bentrok. Kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai demi menjaga situasi wilayah Yogyakarta tetap aman. Meski telah ada kesepakatan damai, polisi tetap akan memproses hukum pelaku perusahaan dan penganiayaan dalam insiden ini. Ada enam orang terluka di mana tiga di antaranya mengalami luka tembak. Namun polisi memastikan korban ditembak menggunakan senjata yang bukan milik Polri. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh komunitas bahwasannya Polri akan tegas melakukan proses hukum. Bentrok antara masa Ojek Online dengan Depkolektor ini terjadi di tiga lokasi berbeda dalam kurun waktu hampir bersamaan. Yakni di kawasan Ring Road Utara, Jalan Wahid Hashim dan di pertigaan kawasan Babarsari. Insiden ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan pengendara Ojek Online yang hendak menolong rekannya yang sepeda motornya akan ditarik oleh Oknum Depkolektor pada selasa lalu. Dari selepan Yogyakarta, Heru Trijoko, AI News melaporkan.